Jadi, trauma sebenarnya dengan media dan lain-lain, makanya seperti itu, bagaimana sebetulnya? Trauma dengan kesakitan yang ditimbul dari pembahasan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dialami, dan tidak mungkin kita membeberkan semuanya juga kan. Trauma dengan dihakimi dari orang-orang yang ada di luar sana yang mungkin tidak tahu cerita sebenarnya dan tidak bisa dipungkiri, itu terjadi. It happened, it hurt, it's a feeling yang sangat tidak menyenangkan sekali saat kita di, di apa ya, disalahkan padahal belum tentu kita salah-salah amat juga gitu. Apa yang daun seorang Dewi Sandra ini kan, untuk kesuksesan wanita bagaimana relate-nya, hubungannya? I think kesuksesan seorang wanita adalah saat dia bisa menerima dirinya apa adanya, dia bisa bahagia dengan apapun yang dia lakukan. Sosok pria yang sukses di mata seorang Dewi Sandra itu kayak bagaimana sih? Sukses di mata saya untuk siapapun ya, enggak hanya mungkin suami saya, tapi Pomi Agus adalah laki-laki yang selain dia pinter, karismatik. I can't believe you got this picture. Ini lucu banget. Kita lagi photoshoot, yang foto saudara kita Dira. Dia tuh kembali lagi jarang suka di depan kamera. Nah, itu liat dah ketahuan. Laki-laki atau manusia sukses itu saat dia mampu jujur dengan dirinya sendiri. Agus sosok pria ideal? Di mata saya dan buat saya dia adalah laki-laki yang lebih dari ideal. For me, he is definitely a blessing in disguise. Dia adalah kekuatan saya. Saya enggak tahu gitu, kalau apa yang akan terjadi atau siapa saya akan bertemu, kalau bukan dia, tapi saya bersyukur banget dia adalah orangnya. Sangat bersyukur. Senang ya? Ya. I hope you get to meet him, and cook for him, and talk to him, because... Itu, itu, salah satu... Wait a second. Are you serious? Is he back here? Dang! Soalnya, ini kan mereka lucu sekali ya. Mereka satu sama lain tuh lucu. Jadi gini, yang satu doyan banget makan. Ini siapa nih? Yang sana, yang bapak ini. Yang satu sangat jaga makan. Jadi kalau yang satu udah makan makanan yang agak sedikit kurang sehat, yang satu, kok bisa? Jadi saling ini, yang sama lain. Kita saling mengisi dan saling balance satu dengan lain. Tapi Agus memperhatikan Dewi gak? Sampai dari atas sampai bawah gak setelah menikah ini? Agus sangat memperhatikan sekali. Kadang-kadang saya suka overwhelm dengan begitu banyak perhatian yang dia kasih. Karena saya tidak pernah mendapatkan perhatian dari pasangan seperti yang dia kasih ke saya. Wow. Dia ingin melindungi saya dari banyak hal yang mungkin dia merasakan. Dia sangat melindungi ya? Ya, ya, ya. Protect in a good way. Protect in a very good way dan sangat mengayomi. He's like a best friend, father figure, brother. One package. One whole package. Complete one. Complete package and of course my partner in crime when it comes to food. Jadi dari atas sampai bawah diperhatiin ya? Ya. Jadi Barley ngapain ya? Barley is here is Barley. Barley! Kita panggil Barley di Jasa Alvin. Mana Barley? Waalaikumsalam. Terima kasih, Ben. Terima kasih. Ini dia gantengnya 11-12 sama Agus. Oh gitu? Aduh. Ini masih dong, Barley selanjutnya tuh. Ini pasien selanjutnya ini. Kakak Barley! Ini, Mak. Terima kasih ya kuenya. Sudah enak. Belum. Kan berangkat ke sini. Oh iya ya. Mau berangkat ke sini belum telfon. Belum telfon. Thank you. Jadi ini partner in crime waktu kuliah bareng-bareng. This happens to be a Barley dress by the way. Yes. Iya. Masih ya tetap ikutnya ya? Ini tetap bajunya Barley. Tapi di Mitch and Match ya? Di Mitch and Match. Nah itu dia jadunya. Ya ini merah-hitam. Nah iya bisa satu klik gitu ya. Gak jangin ya? Terima kasih hati. Jadi gimana cerita perkenaan apa dari zaman kuliah dulu? Apa gimana nih? Ini dulu bagaimana dia dulu? Kita kenal dari kuliah kan Dewi ya? Ya. Dari kenal dari kuliah. Terus. Hey nice glasses ya? Thank you. Thank you mas Alton. Saya sangat suka kacamata. Kacamatanya keren sekali. Terus. Terus Dewi starting juga untuk mulai menyanyi dan segala macem. Dan itu juga dia yang memberikan kepercayaan untuk aku jadi costume designernya. Dia untuk setiap dia panggung. Dan pada saat itu aku jadi orang yang bisa seperti kayak Bandung Mandoso. Jadi bikin dua hari jadi. Bikin tiga hari jadi. On the spot. Dan sering. Dan sering banget. Dan dulu kan frekuensionya. Offer-nya tuh banyak banget. Dan ya Alhamdulillah dan Dewi juga memberikan jalan kepada aku untuk bisa kenal banyak orang. Jadi awalnya kan dia terkenal sebagai apa desainernya khusus artis dalam waktu yang cepat bikin jadi baju kan? Awal-awal ya Li? Awal-awal. Jaman dulu kalah gitu loh. Sama baju spesial untuk wedding juga gitu. Dia tenang banget gitu. That was the most beautiful wedding dress. Because when I saw it. Saya orangnya kan jarang nangis. Jarang banget nangis. Apalagi. Apa ya. Paling kalau nangis untuk diri sendiri aja. Tapi jarang sekali dengan orang lain karena. Kok tepat banget. Karena kita cuma sebentar banget. Two weeks. As usual. Untuk bikin baju wedding kan biasanya berbulan-bulan. Kalau punya temen yang quality friend kan ngerti satu sama lain kliknya dapet. Jadi tau betul gitu. Tapi duitnya dia gini. Jadi pada saat gini. Baru aku mau kawin. Pertanyaanku cuma satu. Udah punya baju belum? Gitu kan? Belum. Kakak dipikirin. Gitu kan? Dalam hati gitu. Emang dia emang gitu. Santai banget gitu. Akhirnya. Jadi Dewi. I make it again. Gitu. Ya. And it was. Perfect. Agus juga keliatan capek. Ganteng. Agus juga seneng banget. Karena kita gak ada fitting. Ini ya? Yes. Wow. Perfect. Seru ya? Perfect. Tapi perubahan yang paling signifikan dari Dewi yang dulu dengan Dewi yang sekarang itu apa ya? Mas Barli. Coba kita lihat yang Barli kenal deh. Oke. Secara emosi mungkin ya. Secara emosi. Terus Dewi sekarang udah mulai lebih. Kita sering ngobrol dan gak lebih ngoyo dan udah lebih kalem gitu kan. Terus. Umur. Umur Barung. Terus. Satu hari kita pernah ngobrol seharian makan gitu. Tapi ngobrolnya juga. Bukan sosok spiritual. Tapi kita lebih kayak. Heart to heart. Heart to heart. Dan tau jalan. Kita jalan tuh emang menapaknya ada di jalannya. Di atas kan. Gitu. Dan Dewi juga udah menetapkan pilihannya. Dan aku juga sangat bangga. Maksudnya. Pasti ada pertanyaan dari aku juga waktu itu. Untuk dia sebagai orang entertain yang memang. Bisa bajunya bisa bunglon. Bisa macem-macem dengan gayanya. Tapi dia tetap bisa memberikan. Kolaborasi terhadap dunia fashion. Mau dengan hijaber. Inilah bentuk yang memang akan jadi. Hijaber tapi transsetter dari Dewi. Gitu. Gak kalah. Jadi gak pernah kebayang ya. Kalau Dewi akhirnya akan. Berhijam. Berhijam. Sebelumnya belum pernah kebayang. Belum pernah kebayang. Biasanya kan. Semini-mininya gitu kan. Sepatu juga wih. Backless. Backless. Apalah gitu kan. Karena memang. Upbeat musiknya. Dan kemudian gerakannya. Dia kan memang. Kena kesana ya. Lagunya ku akui juga kan. Lebih ke. Apa. Timur Tengah. Timur Tengah. Itu juga dia harus lebih moving. Tapi kamu sangat ini ya. Sangat pekament. Apa keinginan Dewi ya. Saking kenalnya dia tahu. Misalnya kalau lagi moodnya lagi begini. Tiba-tiba cocok. Floral. Apa ini. Apa tiba-tiba. Kayak gitu kan. Karena gini aku. Pada saat aku kenal dia. Aku juga punya feeling dalam artian. Bikin sesuatu itu juga mood kan harusnya. Lagi falling love juga tahu dong ya. Tahu. Lagi falling love. Dolly down-nya juga tahu. Jadi juga tahu. Kalau aku lagi. Iya. Oh lucu dong. Saling tahu dirinya. Tapi sama yang baru ini tahu dong. Sudah tahu juga. Siapa? Sama Agus. Sama Agus. Oh tahu. Kan Agus datang ya. Ketemu. Terus mereka ngobrol. Terus aku tanya. Bar. What do you think? Iya gitu. Gimana pendapat kamu. Karena. Apa jawaban dia waktu itu. Kita break dulu. Dan kita akan kembali. Hanya nih Jasa. Dia bilang gini. I won't. I promise I won't cry in your show.